Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah 10 tahun udah gak ngonten Gimana lebaran hajinya Saudara-saudara ya Saudara-saudara semuanya yang ada di seluruh Indonesia Yang merayakan ya bagi umat muslim Semoga Kurban-kurbannya gak kabur Seperti yang kita lihat di media sosial Banyak yang kabur kekomplek Banyak banget ceritanya Semoga apa ya Yang berkurban Makin banyak rezekinya Dan pesannya sampai ke Atasan amin Oke Lohan TI 2010 punya Mas Wadah Ini yang Exmolen Gimana ini sudah 85% Nah jadi seperti ini Penampilannya luar biasa ya Jadi untuk bagian Doproda kita sudah pasangi lebih dulu Karena dia masang kedudukan Bugnya juga kita pasang baru Sasis sudah dicet Dan finishing di kabin ya Kabinnya sudah kering Sudah dipoles Nanti ada pemolesan lagi Sudah di clear Sudah kece badai banget ya kelihatannya Nah nanti Ini sedang pemasangan hari ini Lagi pasang-pasang Kayaknya sudah presisi semua Kembali lagi normal seperti baru dulu ya kan Nah gimana teman-teman Ini Chatnya rapi ya Abangnya Pamatnya ngechat Jadi geng batu bara beradi Jadilah batu aki Hari ini pemasangan Pemasangan Jadi kemarin Kita juluki mobil ini Si sumbing ya Karena disininya ada Bengkok sama sini Ini sekarang sudah Rata kembali Kalengnya tetap kita Pertahankan Kaleng serdennya Kaleng serdennya Terus Untuk penambahannya Aksesorisnya Yang lumayan cukup besar Memakan biaya Itu Dari Mbak Yu Yang kita beli kemarin Ini bumper Penambahan bumper bawah Terus Di bumper ini Pake lampu Kayak gini Lampu Kota lah ya Bahasanya Terus Lampunya juga Kita udah pake Punya Lohan TI Punya Lohan TI Terus Untuk lampu Signnya Yang depan tuh Kita pake yang Tipe Bening kayak gini Jadi Keliatannya Lebih seger banget Dan untuk Pengecetannya Langsung Tim MBM Yang ngechatnya Bapak batu bara Yang ngechat Untuk Interiornya Juga lagi Pemasangan Pokoknya hari ini Selesai pemasangan Dan ini dikunci Selesai pemasangan Untuk bagian kabin itu Udah selesai Kita Nanti tinggal Pemasangan topi Bagian atas Jadi Ini dia topinya tuh Sudah datang Paketannya Dipasangin Di atas Pokoknya Ya Allah Keren banget Banyak Baru Kepalanya Masih ori Kita chat ulang lagi Cuman bagian yang Sumbing yang Ya Temen-temen Kalau ngikuti channel 514 Pasti tau bentuk Awalnya Itu seperti apa Mobil ini Kalau yang Gak mengikuti Yang kurang tau Terus Di bagian Interiornya Kita udah pake Jok Yang model Honda HRP Pelaponnya juga Kita pake yang Bentuk jahitan Kayak gini Jadi gak lagi Kita pake yang Model-model Sopa 2010 Loan TI Masih aktif Blowernya Rencana Mobil ini Akan dipasangin AC Dan Menggunakan Ban yang 1100 Jadi Pake ban Jember Nah Bagarnya juga Kita buat Pake gaya Kayak gini Winglet Ini Majain Pak Amat Juga Yang buat Terus Untuk Stop lamp Belakang Kita buatin Kedudukannya Yang lebih kokoh Nah Ini juga Pake bekas Apa namanya tuh Plat-plat Pintu mobil Kanter Jadi Didesain kayak gini Gitu Jadi memang Keliatannya lebih Kokoh lagi Lebih mantep Ya kan Nah Untuk Karoserinya Kita pake Samson Samson Terus Ada tangga Di ujungnya Jadi Gayanya lebih Gimana gitu Lebih seksi Gitu Wah ini pokoknya Keren Abis lah ya Untuk Lohan TI 2010 Ini Keren Abis pokoknya Nah Biayanya ini Cukup besar Karena memang Dari A sampai Jet kita rapihkan Untuk kaki-kaki Kita udah Cukup banyak Memakan biaya Udah Kembali normal Sampai plastiknya Masih ada Kita biarin Nah Bannya nanti Kita buat Baru ya Ini pake Ban jember Nanti 1100 Pokoknya Supirnya ini Kalau gak Ngerawat Mobil ini Aduh Saya pun Bisa marah Ini Karena ini Spesial banget Tahunnya aja Yang tua Nah Ini kalau Mobil ini kan Nanti akan tampil Di Serpo Jadi mau gabung Sama saya juga Kan Muat batu bara Nah Nanti Pak Narto Yang bakalan Apa namanya Yang bakalan Nanganin mobil ini Di Tambang Sebenernya mobil ini Gak cocok banget Di Tambang Cuman Kayak lagi ya Kita beli mobil Teronton Untuk cari Cuannya Bukan cari Gaya-gayaannya Jadi Gayanya juga Tetap kita pertahankan Ya mudah-mudahan Supirnya itu Kau orang tidur Tadi Tau kejut Aku Entah apa yang kau bahas Jadi Apa namanya Mobil ini Ini paling ganteng Besok di Serpo Nah Paling ganteng Terus Muatannya juga Bagus banget Nanti Hasilnya mantep Jadi saya berharap Buat drivernya Ini dirawat Baik-baik Ini harganya Gak murah Ini cukup mahal Jadi anggap ini Mobil kalian Dan rawat Baik-baik Jaga baik-baik Karena Menjaga Punya boss itu Sama aja Kalian menjaga Punya kalian Karena Ini akan menaikkan Derajat kalian Percayalah Jadi Wah Pokoknya saya Nengok mobil ini Entahlah Gak bisa saya berkata banyak ya Bener-bener Sangat disayangkan Sebenarnya kerja disana Cuman Kalau dilintas juga Masing-masing punya resiko Intinya Di Serpo Mobil akan Kerja keras Di Serpo Jadi Saya juga Tergantung Masih wadanya Yang Hukuman Narahnya Tapi dia Tetap Pengen Gabung kita Di Serpo Yaudah Gak masalah Dicoba dulu ya Biar tahu Wih Ganteng lah Pokoknya Nah Buat teman-teman Apa yang kurang Boleh Komentar Di kolom komentar Jadi Untuk topinya Nanti kita pasangin Kaca film Emblem-emblemnya Kita pasangin balik Standart lagi Terus ada Chip antena Di sebelahnya Nah Ini belum Finishing Masih 85% Oke Yang Suka dengan mobil ini Silahkan Komentar Di kolom komentar Yang tidak suka Acungkan jempol saja Dan Saya terlalu ya Buat teman-teman Yang ada di Kalimantan Di Seluruh Indonesia Nah Jembernya juga Sedang pemasalah Gaca film Oke Jadi kita ada Banyak Toronton Jangan lupa Like, subscribe, share, dan komen Sehat selalu Buat teman-teman Sehat selalu Buat Nasabah ROMBM Dan Sehat selalu Buat Penonton setia Channel 514 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh